Halo guys, mari kita belajar kembali di tutorial seputar perbaikan televisi ataupun LED Oke, dan jangan lupa makan, minum, dan merokok, bagi yang merokok Dan untuk tutorial malam ini, tipi LG 32LN atau LB ini LB 530 Oh ini suara hujan guys, di daerah sini sudah mulai hujan, karena di sini tidak ada musim Jadi suara rintik-rintik sambil kita belajar untuk perbaikan televisi Oke, untuk kasus yang saat ini diperhatikan baik-baik Jika saya nyalakan pertama Kita nyalakan pertama Oke, perhatikan Nah, display sudah keluar, namun di sini ada cacatnya Seperti gambar periodik Ini rasternya tidak normal ini, kalau normalnya agak gelap sedikit, nah ini agak seperti glis-glis Dan kita coba tekan menu Nah, seperti ini tampilannya Ada merah-merahnya seperti ini Nah, seperti itu Dan di atas ada garis sedikit Nah, seperti yang disaksikan saat ini Mungkin kerusakan ini sama halnya dengan video saya sebelumnya Nah, tapi kita belum tahu karena kita belum buka juga Jadi pastikan dulu kerusakan kronologi seperti apa Bekas kena air atau tidak Sempat saya tanya, ini masih belum kena air atau berkena benturan dan lain-lain Jadi mari kita coba untuk melakukan perbaikan Siapa tahu ini masih bisa ketolong kerusakan seperti ini Oke, dan kita buka dulu TV-nya Yang penting yakin Tak ngunok sih guys Ini modelnya 32LB530 guys Terima kasih Oke guys, untuk main botnya ini Sama dengan 32LN500 Kita langsung saja menuju ke panel guys Karena kerusakan saat ini Prediksi saya ada di panel TV Entah itu T-Con-nya Ataupun dari panelnya sendiri Langsung saja kita buka ke T-Con-nya dulu Hujannya rintik-rintik guys Enak eklon guys Oke, pertama kita coba periksa dulu kabel LVDS ini LVDS masih sehat walafiat Kita pasang kembali Kita pasang kembali Dan kita coba ukur Tegangan pada timing kontrolnya Untuk poin-poinnya sudah pernah saya buatkan tutorialnya Mungkin teman-teman bisa scroll video-video sebelumnya Untuk pengetesan Poin-poin Poin-poin wajib Untuk cara Menghidupkan panel TV ini Jadi kita harus Cari poin-poin Dimana tegangan ada yang drop atau tidak Jika teman-teman ingin melihat Poin mana saja Mungkin bisa di scroll video saya sebelumnya Oke, kita nyalakan dulu TV-nya Tegangan minus Kita cek Minus 4 Normal Dan untuk tegangan yang lainnya 3,3 juga normal Selanjutnya untuk input masuk 12V Selanjutnya Tegangan tinggi 26V Normal Dan untuk tegangan VDD-nya 15V Sampai ke 17V Ini normal Selanjutnya VCC yang masuk ke IC Scaler Ini masuk ke sini 3,3 Dan outputnya Oven ODD-nya Perhatikan Tegangannya TICOM Oke Terus ke VGL Masuk ke panel Dan VGA juga Masuk ke panel Jadi untuk TICOM-nya ini mungkin Tegangannya normal Namun kita Belum memastikan Untuk kerusakannya Ada di Mana Selanjutnya kita Coba Bongkar Frame-nya Siapa tahu Ada bekas korosi Ataupun Bertagar Karena disini IC juga Tidak Terlalu Panas Normal Normal Saja Dan untuk SDA SCL-nya Normal Oke Sementara Saya mau buka Frame-nya Terlebih Dahulu Dan jangan lupa Matikan Nanti kita Kesetrum Sampai jumpa Cukup kita Buka Frame pada Bagian Papan Board PCB TICOM Saja Guys Tidak Perlu Keseluruhan Dan kita Coba Lihat Dan periksa Untuk Bagian COP Apakah Ada yang Gosong Atau Terbakar Nah Disini Kita Keluarkan Saja Guys Nah Disini Keliatannya Ada Bekas Kena Air Gang Nah Disini Ada Bekas Percikan Gosong Namun Namun Untuk COV Masih Aman Tidak Terbakar Jadi Kita Untuk Perbaikan Kita Fokus Kesini Aja Dulu Untuk Perbaikannya Karena Disini Terlihat Bercak Bercak Ada Seperti Gimbal Oke Langkah Apa Yang Kita Lakukan Sementara Ini Kita Disini Ada Resistor Kita Coba Kita Buang Dulu Siapa Tahu Terganggu Dari Sini Karena Disini Bekas Kena Air Nah Disini Bekas Gosong Ada Titiknya Gosong Disini Disini Ada Beberapa Resistor Mari Kita Coba Buang Terlebih Dahulu Atau Kita Asingkan Pisahkan Dikasih Ini Agar Mudah Kita Waktu Melepas Oke Ini Saya Buang Aja Guys Untuk Resistor Resistor Yang Disini Selanjutnya Kita Cuci Kita Cuci Menggunakan Tiner Jangan Menggunakan Air Laundi Tiner Nah Kita Cuci Menggunakan Tiner Jangan Menggunakan Sabun Oke Jika sudah Dirasa Bersih Kita Coba Lagi Untuk Mengetes TV Dan Jangan Lupa Dikasih Tisu Magic Gas Nah Kita Kasih Tisu Magic Kita Pasang Flexible Lagi Dan Kita Tes Untuk Menyalakan TV Apakah Terjadi Setelah Kita Buang Resistor Wah Tampilannya Masih Sama Guys Nah Masih Sama Seperti Ini Guys Oke Guys Selanjutnya Ini Untung Untungan Saya Ingin Mencoba Membuang Beberapa Jalur Disini Di COP Ini Saya Mau Buang Untuk Teman Teman Cara Seperti Ini Saya Tidak Menyarankan Untuk Ditiru Nanti Beresiko Jika Gagal Oke Sementara Saya mau Buang Beberapa Jalur Mungkin Kurang Lebih Satu Senti Dan Kita Coba Menyalakan Kabel Kabel Fleksibel Dipasang Lagi Oke Seperti Ini Yang Saya Buang Tapi Cara Ini Saya Tidak Menyarankan Untuk Ditiru Apalagi Khusus Para User Jangan Meniru Adegan Adegan Seperti Ini Sangat Berbahaya Bagi TV Anda Jangan Sampai Anda Menjadi Korban Youtube Oke Dan Coba Kita Nyalakan Kembali Apakah Hasilnya Hasilnya Masih Sama Tetap Gambar Seperti Ini Namun Untuk Garis Garis Disini Sudah Hilang Nah Disini Garis Garis Sudah Hilang Oke Coba Kita Buang Lagi Untuk Jalurnya Kita Tambah Jalur Yang Kita Buang Tadi Kita Matikan TV Lagi Karena Proses Proses Seperti Ini Agak Rumit Sedikit Ataupun Kita Buang Untuk Jalur Disini Dulu Seperti Ini Oke Cara Seperti Ini Saya Juga Tidak Menyarankan Oke Guys Ternyata Untuk Perbaikan Saat Ini Kita Gagal Karena Semua Perbaikan Itu Tidak Semuanya Berhasil Jadi Untuk Saat Ini Wajar Kalau Kita Gagal Dalam Melakukan Perbaikan Untuk Pembelajaran Bagi Kita Siapa Tahu Nanti Teman Teman Mempunyai Kasus Kasus Seperti Ini Dan Cara Seperti Ini Saya Tidak Mencarankan Untuk Diru Mohon Di Ingat Ingat Karena Saya Seperti Ini Sangat Beresiko Bagi Para Teknisi Khususnya Juga Para User Oke Jadi Malam Ini Kita Gagal Mungkin Lain Waktu Kita Dapat Pengalaman Terbaru Lagi Oke Salam Dari Kalimantan Timur Terima Kasih Hujan Rintek Rintek Dari Tidak Aha Terima kasih.